sedangkan kalau sementer ini di umur 75 hari sudah keluar calon bunganya seperti ini ini sudah keluar bunga yang kuning yang seperti ini nanti akan saya rompes kembali teman-teman ini diusahakan agar nantinya kalau dirompes seperti ini notisi akan fokus ke keluar bunga yang warna putih teman-teman warna putih lembut seperti ini pertanda ini sudah tua dan siap dipanen teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman semua masih tetap dalam keadaan sehat warna apia tidak kurang suatu apapun alhamdulillah teman-teman kembali di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi pengalaman dan kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan coba ini berbagi tentang update-an pembidikan seladah Sementel F2 dan juga Ereget teman-teman sekaligus saya akan coba berbagi bagaimana cara pemeliharaan dan juga pengupukan teman-teman agar dapat menghasilkan benih yang berkualitas dan dapat tumbuh dengan maksimal teman-teman mudah-mudahan dengan berbagi kali ini dapat menjadi motivasi untuk teman-teman semua dan juga mudah-mudahan kedepannya di negara kita ini dapat menghasilkan benih-benih yang berkualitas sekaligus dapat membuat bersuasem pada benih teman-teman agar kita dapat menanam dengan biaya yang minimal teman-teman tetapi tetap menghasilkan benih-benih yang berkualitas teman-teman Alhamdulillah ini pada update-an kali ini seladah yang jenis sementel ini sudah mulai tinggi teman-teman sudah mendekati proses pembungaan teman-teman sedangkan ini yang Ereget sendiri untuk Ereget ini masih tetap punder teman-teman belum ada tanda-tanda proses pembungaan teman-teman nah sedangkan ini untuk sementel pada umur 70 hari ini sudah mulai keluar teman-teman calon bunganya seperti ini Alhamdulillah dan memang kalau Ereget sendiri banyak yang bilang katanya kalau Ereget ini memang cukup lama teman-teman kalau Ereget bisa mencapai waktu 4-5 bulan katanya makanya saya coba ini membuat pembibitan penyentau hasilnya seperti apa apakah ini memang umurnya cukup lama atau atau memang sebentar teman-teman nanti akan saya update terus perkembangannya untuk teman-teman semua baik itu selada sementel ataupun Ereget teman-teman nah ini pada umur 75 hari teman-teman penampakannya seperti ini Ereget memang sudah ada tanda-tanda ini teman-teman daun sudah mulai meminggi ini sudah mulai eh menguncuk teman-teman ya mudah-mudahan ini dapat cepat keluar calon bunga teman-teman pada umur 75 hari ini nah sedangkan kalau sementel ini di umur 75 hari sudah keluar calon bunganya seperti ini ini sudah sudah keluar bunga yang kuning di setiap pohon ini sudah ada nih di masing-masing pohon sudah keluar bunga-bunga yang kuning teman-teman perkiraan ini kalau sudah keluar bunga yang kuning seperti ini Insyaallah sekitar dua minggu pendepan ini sudah mulai bisa dipanen benihnya teman-teman dan mudah-mudahan ini tidak terserang oleh hama ataupun penyakit teman-teman agar benih ini dapat dipanen teman-teman biasanya di dalam proses pembitan ini rentan sekali teman-teman dengan yang namanya penyakit atau jamur yang menyerang tanaman ini teman-teman nah ini ini adalah RJ teman-teman penampakannya seperti ini teman-teman beda dengan sementer yang itu ini padahal umurnya sama teman-teman sama yang sementer tapi ini pada umur 75 ini 75 hari ini kalau RJ kita lihat penampakannya seperti ini teman-teman ini baru mulai menguncup teman-teman dan mudah-mudahan ini teman-teman dapat cepat mengeluarkan calon bunga dan dapat menghasilkan benih yang bagus dan juga berkualitas nah ini teman-teman ini adalah tanaman selada sementer yang sudah saya rompes teman-teman ini daun-daun bawahnya daun yang tua yang seperti ini nanti akan saya rompes kembali teman-teman ini diusahakan agar nantinya kalau dirompes seperti ini nutrisi akan fokus ke pembuahan teman-teman atau akan fokus ke biji nantinya teman-teman kalau dirompes jadi nutrisi tidak terbagi tidak terbagi dua teman-teman ke daun ataupun ke proses pembijian atau pembuahan nah seperti ini hasilnya jadi sangat penting teman-teman proses perompesan ini atau pruning ini agar nutrisinya fokus ke pembuahan nah ini saya rompes seperti ini teman-teman jadi setiap daun yang sudah tua harus segala dirompes atau dikroning teman-teman agar penyerapan nutrisi fokus ke proses pembuahan teman-teman nah rompesnya seperti ini sedikit-sedikit setiap daun yang sudah tuanya aja teman-teman nanti keatasnya juga demikian teman-teman setiap ada daun yang tua kita rompes dan begitu terus-menerus teman-teman yang penting jangan sampai full semua rompes langsung kalau kita full langsung rompes baik itu yang tua dan juga yang mudahnya nanti proses fotosintetis fotosintetis akan berkurang teman-teman operasi nantinya proses pembuahan akan tidak maksimal teman-teman kalau kita rompes secara langsung keatas jadi harus sedikit-sedikit aja teman-teman kita harus merompes yang tuanya aja sedikit demi sedikit seperti ini teman-teman dan nanti setelah perompesan seperti ini akan saya coba berbagi cara pemupukannya teman-teman dan juga cara penyiramannya untuk teman-teman semua nah ini teman-teman ini adalah proses pemberian pupuk atau pemupukan teman-teman kebetulan pemupukan ini saya menggunakan nutrisi teman-teman nutrisi yang saya ambil dari tando nutrisi teman-teman setiap satu polybag ini saya siramkan nutrisi ini sebanyak 500 mili teman-teman atau setengah liter teman-teman ini dilakukan setiap dua hari sekali teman-teman dilakukan setiap dua hari sekali dan juga dilakukan pada pagi hari teman-teman nah seperti ini sedangkan setiap harinya cukup menggunakan air biasa teman-teman dan juga teman-teman sebelum menyiram nutrisi ini terlebih dahulu kita siram dengan air biasa teman-teman tergantung cuaca kalau misalnya cuaca panas ini sebelum penyiraman nutrisi ini kita siram dulu dengan air biasa sebanyak 1 liter setiap satu pohon atau setiap satu polybag satu pohon kemudian setelah itu kita beri nutrisi sebanyak 500 mili teman-teman dan ini penyiraman apa penyiraman ini dilakukan khusus untuk air biasanya kalau musim kemarau seperti ini dilakukan penyiraman dua kali sehari teman-teman yaitu pada pagi hari dan juga malam hari teman-teman setelah isang nggak apa-apa ataupun setelah maghrib juga nggak apa-apa agar tanaman ini dapat tumbuh dengan maksimal dan dapat menghasilkan bibit yang berkualitas dan dapat tumbuh dengan bagus nantinya teman-teman nah ini juga sama teman-teman diberi nutrisi 500 mili apa 500 mili untuk satu pohon atau satu polybagnya nah ini setelah disiram penampakannya seperti ini teman-teman ini satu polybag ini saya beri nutrisi 500 liter teman-teman dan sebelum pemberian nutrisi ini terlebih dahulu saya beri air biasa dulu ini dalam satu polybag ini 1 liter teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati normal ini pertumbuhannya teman-teman mudah-mudahan ini dapat mulus sampai besar sampai dipanen benihnya juga teman-teman nah kebetulan di tempat saya banyak teman saya atau mitra yang membutuhkan benih teman-teman jadi saya usahakan agar benih ini dapat terus terjaga keberadaannya teman-teman dan tidak putus Alhamdulillah nah ini cukup bagus teman-teman seperti ini penampakannya dan nanti teman-teman kalau seandainya sudah tua benih sudah siap panen penampakannya nanti akan seperti ini teman-teman nah seperti ini sudah mulai keluar bunga yang warna putih teman-teman warna putih lembut seperti ini tertanda ini sudah tua dan siap dipanen teman-teman nah sebelum putih seperti ini biasanya keluar dulu bunga yang kuning kemudian yang kuning jatuh dan keluar yang putih seperti ini teman-teman nah ini tanda-tanda sudah siap dipanen teman-teman pening seperti ini penampakannya ya bagi teman-teman semua yang ingin mencoba menanam silahkan teman-teman mudah-mudahan dapat tumbuh dengan maksimal dan juga teman-teman semua dapat menghasilkan benih yang berkualitas nah ini penampakannya seperti ini teman-teman hasilnya ini adalah sementer F2 teman-teman Alhamdulillah menurut saya cukup bagus seperti ini dan tumbuh pun merata seperti ini teman-teman Alhamdulillah nah itulah kali teman-teman berbagi pengalaman saya kali ini mudah-mudahan ini semua dapat performa empat untuk teman-teman semua sekaligus dapat menjadi motivasi untuk teman-teman semua yang barangkali ingin mencoba membuat benih sendiri teman-teman minimal untuk kebutuhan di kebun sendiri teman-teman sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh